...Mirsa di Cirobon. Nah, kalau tadi udah belajar mengenai hal-hal yang modern, kita mau belajar apa lagi, Nezah? Nah, ini ada belajar namanya seri memotong kertas. Jadi ada selembar kertas yang disulap menjadi karya yang luar biasa dan juga bernilai ekonomi setinggi. Jadi kertas ini pun mengubah kehidupan seseorang pegawai menjadi seriman kertas yang memiliki omset puluhan juta rupiah. Apa yang ada di benap kamu saat saya menyebut kata kertas? Untuk menulis, menggambar, atau bahkan memukus makanan? Hmm, bukan. Di tangan Dwi Kocok. Sebuah kertas bisa jadi karya seni yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Dwi Kocok mampu menyulap kertas menjadi karya kateristik. Seni yang berasal dari Tiongkok ini awalnya dipraktekan dengan menggunakan gunting kecil, namun kini menggunakan kater. Berbagai karya indah sudah ia buat. Mulai dari sketsa wajah, kado ulang tahun, undangan pernikahan, sampai hiasan yontid. Wow, keren ya? Saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi seperti kertas, seperti kater juga bukan kater khusus yang saya gunakan, tapi kater benar-benar kater biasa yang mudah didapatkan di toko buku manapun. Termasuk untuk teman-teman yang berada di luar kota besar atau di kota manapun juga. Selama bisa menemukan kater, maka itu sudah bisa digunakan sebagai alat. Lalu juga untuk kertasnya sendiri juga, kalau misalnya nggak bisa nemuin kertas yang biasa saya pakai, bisa menggunakan kertas gambar. Jadi intinya adalah memanfaatkanlah barang-barang yang ada di sekitar kita, karena sebenarnya kreativity exists in limitation. Keindahan yang dihadirkan membuat karya seni ini bisa jadi lahan bisnis yang menggiurkan. Harganya mulai dari 400 ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. Diri Jakarta, Dini Raffiw dan Irsyad Rojali, MNC Media memberitakan. Wow, pulang juta aja per bulan luar biasa ya. Jadi hanya sebuah kertas begitu ya, akhirnya bisa menjadi nilai ekonomi untuk mengrajinnya. Itulah keahlian seseorang, memang kadang-kadang nggak ada nilainya pemirsa ya. Untuk Anda, ayo semangat kalau misalnya punya hobi, punya kebiasaan, diolah terus ya, pasalnya bisa jadi pundi-pundi penghasilan per bulan ya.